Saudara-saudari yang terkasih, tidak terbayangkan betapa sibuk dan lelahnya Yesus. Dalam Injil hari ini dikisahkan berbondong-bondong orang datang kepada Yesus untuk memperoleh kesembuhan. Mereka yang datang memiliki beragam penderitaan. Ada yang lumpuh, timpang, buta, bisu, dan penderitaan lainnya. Meskipun Injil menginformasikan bahwa orang banyak itu hanya meletakkan orang-orang yang sakit pada kaki Yesus, itu tidak berarti Yesus diam saja atau tidak melakukan aktivitas apapun. Yesus pasti melakukan suatu tindakan atau paling tidak memberi nasihat dan peneguhan. Kelelahan Yesus pastilah semakin tidak dapat kita bayangkan, karena Injil juga memberi informasi tambahan bahwa pekerjaan itu dilakukan selama tiga hari, betapa melelahkan. Akan tetapi, betapa mengejutkannya saat dalam kondisi yang melelahkan tersebut, Yesus masih memperhatikan kebutuhan orang lain. Yesus memperhatikan kebutuhan fisik orang-orang yang datang kepadanya. Kata Yesus, Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Yesus tidak peduli dengan kelelahannya atau kerepotannya sendiri. Ia lebih peduli kepada orang-orang yang mengikutinya. Yesus mengetahui dengan baik kebutuhan orang lain, meski dalam kondisi lelah sekalipun. Karena itu, ia meminta para rasul untuk memberi orang banyak makanan. Apa yang membuat Yesus sanggup mengalahkan kelelahan dan kerepotannya sendiri, sehingga dalam kondisi demikian, ia tetap bisa memperhatikan keadaan orang lain dan mau berbuat bagi orang lain. Kasih, itulah yang menggerakkan Yesus. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Demikian kata Yesus. Tergerak belas kasih artinya, ia merasa tidak nyaman menyaksikan kebutuhan orang lain sampai ia memberikan bantuan bagi kebutuhan orang lain tersebut atau sampai orang lain tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam bahasa kita, mungkin boleh dikatakan, hati saya tidak nyaman saat mengetahui orang lain membutuhkan dan saya tidak berbuat apa-apa. Setiap dari kita pastilah memilih kasih, memiliki kasih. Akan tetapi, kadang kita sendiri mematikan kasih itu karena kita tidak mau direpotkan. Kita menutup perasaan itu, meskipun mungkin hati tidak nyaman, kita malah berharap ada orang lain yang melakukan tindakan kasih. Tidak tahukah saudara bahwa jika perasaan kasih itu terus menerus ditutupi atau tidak diungkapkan, maka lama-kelamaan kasih itu akan padam. Tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi karena jika kasih hilang dalam kehidupan, yang akan tersisa adalah perselisihan karena satu sama lain akan saling berebut demi kebutuhan sendiri. Semoga kita tetap melirakasi yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati.